Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1435 Persyaratan Apapun Akan Aku Penuhi Bam, N Bailey Zhu membanting cangkir teh di tangannya ke lantai, wajahnya pucat, tidak hanya dia, sekarang semua anggota keluarga Zhu terlihat tidak senang, karena saat ini Robin Zhu sudah pulang, dan sedang mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan terhadap persyaratan yang Melissa Zhu ajukan dengan anggota keluarga Zhu. Bukankah ini omong kosong? Menyuruh semua anggota keluarga Zhu berlutut kepadanya dan meminta maaf. Apakah dia pantas? Dia benar-benar menganggap dirinya Dewa Kuda. Melisa Zhu sungguh tidak tahu malu. Benar, apakah dia mengira tanpa? Dia keluarga Zhu tidak bisa apa-apa. Kita akan membuatnya melihat bagaimana keluarga Zhu bangkit. Benar, bukankah ini sama dengan penghinaan? Melisa Zhu, seorang generasi muda, apakah dia tidak takut umurnya jadi pendek? Ingin kita menemaninya bermain, sungguh konyoh. Robin Zhu, ini putrimu. Jika aku adalah kamu, aku sudah menamparnya. Orang tua yang seperti apa akan mendidik anak yang seperti apa? Melisa Zhu ini sungguh tidak tahu malu dan menganggap dirinya penting. Menurutku kita culik saja dia ialu memberikannya kepada CEO Meng, N, menginginkan 51 persen saham keluarga Zhu. Apakah dia memiliki kemampuan ini? Benar-benar mengira ucapannya yang paling berpengaruh dalam keluarga Zhu. Dia benar-benar tidak bisa melihat kenyataan, keluarga Zhu adalah keluarga besar dan memiliki bisnis yang besar. Dia ingin melahap semuanya sendiri, sungguh konyoh. Anggota keluarga Zhu berbicara silih berganti, sorot mata mereka penuh dengan tatapan merendahkan, bagi mereka Melisa Zhu adalah duri di dalam daging. Tutup mulut kalian. Bailey Zhu berteriak dengan marah, persyaratan ini benar-benar menyulitkan orang, ingin semua anggota keluarga Zhu berlutut dan meminta maaf padanya. Ini tidak mungkin. Tetapi jika tidak berlutut dan meminta maaf, keluarga Zhu akan benar-benar tamat. Bailey Zhu tahu betul, saat ini, keluarga Zhu berada dalam situasi yang paling sulit. Tidak berlebihan mengatakan situasi mereka sangat kritis. Jika keluarga Zhu tidak mendapatkan investasi ini, mereka semua mungkin akan menjadi orang miskin yang memiliki hutang yang besar, sampai saatnya keluarga Zhu akan benar-benar menjadi lelucon. Adik ketiga, bagaimana menurutmu? Bailey Zhu menatap Rian Zhu. Rian Zhu tersenyum getir, kakak kedua menyuruhnya memutuskan hal ini. Dia juga tidak berdaya. Melisa Zhu terlalu lancang, tapi dibandingkan dengan penghinaan keluarga Zhu terhadapnya sebelumnya, Rian Zhu tahu cucunya ini sedang membalas dendam kepada mereka, tapi meskipun dia tahu ini adalah pembalasannya, mereka tidak bisa apa-apa. Kita semua sudah tua, tapi jika kita tidak menyetujui persyaratannya, keluarga Zhu akan benar-benar tamat, kakak kedua, menurutmu bagaimana? Aku akan mendengarkanmu. Rian Zhu berkata sambil mengertakkan gigi, kakak kedua ingin dia yang menanggung hal ini, tentu saja dia tidak mau. Sampai saatnya, semua anggota keluarga Zhu akan membencinya. Bailey Zhu memutar otaknya, setelah berpikir berkali-kali, antara harga diri dan keuntungan dia akhirnya memilih keuntungan. Jika bukan karena mereka tidak punya pilihan lain mereka juga tidak akan mencari Melissa Zhu, tapi jika cara terakhir ini tidak berhasil, mereka tinggal menunggu menjadi miskin. Keluarga Zhu bisa sampai ke titik. Ini, semua orang yang berada di lokasi memiliki tanggung jawab. Yang Melissa Zhu inginkan adalah membuat semua orang tunduk, Bailey Zhu sangat jelas tentang ini. Mengenai memberikan 51 persen saham kepadanya, bukannya tidak mungkin, setidaknya kelak jika dirinya ingin menguasai keluarga Zhu sudah tidak mungkin. Tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa memenuhi persyaratannya, jika tidak, semua anak dan cucu keluarga Zhu harus mengemis untuk mendapatkan makan. Nanti dia tidak hanya kehilangan muka dalam keluarga, di iwar juga akan diolok-olok. Bailey Zhu menetapkan hati lalu menganggup kepada Robin Zhu. Katakan padanya, asalkan Melissa Zhu bersedia kembali, kita, keluarga Zhu akan menyambutnya kapan saja dan aku menyetujui persyaratannya. Kata-kata Bailey Zhu membuat Robin Zhu dan Lydia Wang kaget. Mana mungkin, Bailey Zhu benar-benar menyetujuinya. Anggota keluarga Zhu saling bertatapan, mereka ingin membantah Bailey Zhu, tapi mereka tidak punya alasan, karena mereka lebih tidak memenuhi syarat menarik keluarga Zhu dari jurang. Meskipun kata-kata mereka sangat enak didengar, tapi di saat genting, mereka semua tidak bisa apa-apa. Semuanya merasa enggan, tapi demi kehidupan yang lebih baik di masa depan, agar tidak kelaparan, atau bahkan masuk penjara, mereka hanya bisa mengalah. Bailey Zhu hanya membuat keputusan untuk mereka semua. Keputusan ini diambil oleh Bailey Zhu. Baik, aku akan memberi tahu Melissa. Robin Zhu sangat bersemangat. Saat ini, dia akhirnya tahu posisi Melissa Zhu di mata keluarga Zhu. Thomas Kinn terus mengobati pasien di klinik, tapi saat ini dia mendapat telepon, ternyata telepon itu dari Jesse Chen. Kakak Ipar, bantu aku, dunia persilatan butuh bantuan. Jesse Chen berkata dengan gugup, Thomas Kinn mengerutkan keningnya, dia bisa mendengar nafas Jesse Chen sangat cepat, dan ada sedikit ketakutan dan kepanikan di balik kata-katanya. Apa yang telah terjadi padamu? Thomas Kinn bertanya. Aku ditahan dan mereka tidak mau melepaskanku, kakak Ipar, cepat selamatkan aku. Jesse Chen bergegas berkata, Apa yang telah terjadi? Aku bilang aku setengah murid dokter Kinn, mereka langsung membawaku mengobati penyakit, lalu aku sembarang menancapkan jarum aku puntur. Sekarang orang itu tidak sadarkan diri dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Jesse Chen sangat panik hingga meneteskan air mata, suaranya di telepon juga sangat panik. Thomas Kinn memutar matanya. Jesse Chen ini sungguh berani, apakah dia tidak tahu kemampuannya sendiri? Tak disangka dia sembarangan mengaku puntur orang, mengatakan dia setengah murid dokter Kinn, bukankah ini sama dengan mencari masalah? Syukurin. Thomas Kinn sangat ingin mengatakan satu kata ini padanya, tapi bagaimanapun, orang itu juga tidak boleh menahan orang, bukankah ini penahanan ilegal? El kamu di mana? Sekarang aku akan pergi mencarimu. Thomas Kinn berkata dengan serius. Aku di pinggiran kota X bagian utara, Phoenix Residence. Jesse Chen berkata dengan gugup, Baik, aku akan segera ke sana. Thomas Kinn menghela nafas di dalam hati, Jesse Chen ini benar-benar mencari masalah untuknya, tak disangka dia mengatakan dia adalah setengah murid dokter Kinn, orang itu pasti ingin mencari dokter Kinn, tapi tidak peduli bagaimanapun Jesse Chen tidak boleh sembarangan mengaku puntur orang, bukankah ini sama dengan membahayakan nyawa orang? Thomas Kinn menelpon Melissa Zhu. Saat ini, Melissa Zhu sedang menunggu kabar dari keluarga Zhu. Menurut apa yang Kak Thomas katakan kepadanya keluarga Zhu tidak mungkin tidak peduli. Tidak peduli seberapa banyakpun permintaan yang dia ajukan, keluarga Zhu akan mengabulkannya, hanya masalah waktu. Melissa, aku ada urusan mungkin harus kembali ke Provinsi Handong, nanti kamu pulang sendiri. Thomas Kinn berkata, Tidak apa-apa, Kak Thomas, kamu urus saja urusanmu, aku tahu apa yang harus aku lakukan, kamu tenang saja. Kata Melissa Zhu. Setelah menutup telepon, dia mendapat telepon dari ayahnya. Saat itu, Melissa Zhu sangat bersemangat, sepertinya saat ini, keluarga Zhu menyetujui permintaannya. Melissa, kakek keduamu setuju, asalkan kamu bersedia kembali, mereka akan melakukan apapun yang kamu minta. Kata-kata ayahnya membuat. Melissa Zhu meneteskan air mata. Bahagia lalu dia menutup telepon. Hatinya penuh dengan harapan dan semangat juang. Sebelumnya saat dia diusir dari keluarga Zhu, dia benar-benar kehilangan arah, tapi sekarang keluarga Zhu tidak bisa apa-apa tanpa dirinya untuk bisa berkembang, keluarga Zhu hanya bisa meminta dirinya kembali untuk menolong mereka, baik Zhu Pharmaceutical Co., LTD, atau Zhu Medical Beauty, bagi keluarga Zhu semuanya sudah tidak penting lagi. Asalkan mereka bisa mempertahankan keluarga mereka seperti sebelumnya, Bailey Zhu sudah puas. Melissa Zhu akhirnya merasa lega, Kak Thomas, aku tidak mengecewakanmu. Kali ini anggota keluarga Zhu, akhirnya menyadari kesalahan mereka, akhirnya mereka mau tunduk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini